Ini ada yang kira-kira aku dapat pasangan yang baik untukku Udah, ini maksudnya apa? Kak, aku mau jujur sama kakak Aku udah suka sama kakak, semenjak pertama aku masuk basket, kak Aku serius? Iya, aku serius, kak Gimana ya? Kak, kakak mau gak jadi pacar aku Aku percaya pilihanku Aku percaya itu kamu Bilangnya masalah Biarlah salahku Dinda Aku gak bisa jawab kamu sekarang Gini aja deh Besok, kita latihan lagi disini Aku janji bakal jawab pertanyaan kamu Tapi kak, aku mau jujur sekarang Besoknya kita ketemu lagi, kita latihan bareng Aku janji, aku bakal jawab pertanyaan kamu Ya kak, emangnya gak bisa sekarang ya Bisa Ini cowoknya, lu gak memberikan jawaban iya dan juga gak memberikan jawaban enggak Ini belum ngasih jawaban apa-apa sebenarnya Enggak, pokoknya aku pengen rusakin cewek ini Dia ngurusakin Pengen ancuri semua dia, nembak cowoknya Oke, gakudah, gak tenang Ya cewek dia tahu Oke, yaudah kak, ini lu sendiri yang bilang kalau banyak banget orang yang suka sama cowoknya lu Berarti lu akan ngurusakin semua cewek yang suka sama cowoknya lu Iya tapi ini tuh, kak, jadi ini tuh gue lewat batas lu aja Dia marah sama cewek itu karena ganjen banget ngegodain Thomas Dan dia kesel sama Thomas karena Thomas gak langsung nolak Tapi seenggak-enggaknya dari apa yang dilakukan sama Thomas Dia gak ngerima cewek ini Oh lah harus tenang dulu deh, dia gak ngasih jawaban apa-apa loh Cindy Ini yang nembak si cewek ini buka cowok Enggak, 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 gue pengen turun Oke itu dia cabut pak, kita ikutin aja Fatar, 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 ikutin cowoknya aja ntar, ikutin cowoknya aja ntar Yuk maju pak, maju pak Kita terus ngikutin Thomas sana Dan Thomas berhenti di sebuah rumah pada saat itu Dan sini bilang itu rumahnya dia Oke yuk, taruh stand-by ya, taruh stand-by bisa ntar Pasti mau stand-by Oke yaudah, lu udah bisa turun, lu bisa turun, lu bisa untuk ketemuan sama dia Pesannya kita dari sini adalah Jangan sampai lu tahu kalau dianya ini ditembak sama cewek tadi Lu cuma buat mancing doang Lu tanya sama dia apa yang dia lakuin dari tadi Kalau emang dia jujur sama lu, berarti dia sayangnya setia sama lu Kalau enggak, berarti dia emang patah bentuk kecuriganya Oke Kamera udah langsung kita siapin disitu Sindi langsung turun dari mobil dan langsung ketemuan sama Thomas di depan pintu rumahnya Thomas? Thomas? Ya? Thomas awalnya kaget kita lo ngeliat Sindi tiba-tiba aja ada di depan rumahnya dia Iya Tapi disini Thomas mencoba untuk menyambut Sindi ini datang ke rumahnya ini dengan nice banget menurut gua dia cowok baik gitu Gue yang nanya dong, keseluruhan kamu tadi apa aja sih? Tadi aku main bahas kayak biasa sama temen-temen di Separuwa Oh gitu? Kenapa? Enggak, aku nanya aja sih Ya wajarlah aku nanya gitu sama kamu Iya gapapa kok, kamu udah dimana sih? Iya aku udah di kompleks sebelah, aku abis makan sama temen-temen aku, terus aku mampir kesini Eh yang Apa? Tadi ada yang lucu deh Apa? Jadi, waktu aku latihan basket, junior aku nembak aku loh masa Oh dia jujur, dia cerita gitu loh Kalau dia cerita, berarti dia gak nutupin itu dong Berarti dia juga gak akan punya nian untuk membongin pacarnya sendiri gitu loh Karena kalau dia punya nian untuk membongin pacarnya sendiri pasti tuh gak akan cerita Anak juga sih Kalau menurut Gomo ini cowok kurang apalagi dia udah jujur loh soal kejadian yang tadi Kalau dia mau book, dia bisa aja gitu di depan Cindy Tapi kalau menurut gue, ini kalau misalnya dia cuma di mulut doang Cuma pengen ngademi Cindy doang, gimana? Terus kamu terima? Ya... Enggak sih Ya maksud aku... Ya aku belum jawab Loh, kok kamu gantungin gitu sih? Ya soalnya kan tadi lagi latihan Maka juga gak enak lah banyak temen-temen dia Ya harusnya kamu pasti tau bahwa kamu tuh lebih cewek Iya... Ya aku bakal nolak dia lah pasti Beneran Beneran Besok aku ketemuan, aku pas dengan dia Bener ya? Iya, karena aku udah punya kawasan Aku cara yang lain sih Jadi besok dia akan menjawab enggak Udah selesai Sebenernya ini permasalahan dari kliennya kita Karena saking dia sayangnya ke pacarnya gitu Dia jadi saking ketakutan untuk menghilangkan pasangan Iya bener, karena punya cowok ganteng juga siapa yang gak mau Tapi berat juga mau punya cowok ganteng Gak resiko ganteng, lu mau menyanyain hubungan sama dia Kalau lu tak berbantu kehilangan Dan akhirnya lu mencuri gaya dari apa aja yang dia lakuin Gak adil buat dia Kalau sekarang karena kita sama-sama denger pembelaan dari si cowok Oh it's okay, kalau kita harus percaya nih ya sekarang dari omongannya Tapi ada baiknya kita buktiin juga mau omongan dia Ya itu besok aja Kita kan membuktikan itu Kita kan coba buat 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 Kita carain dia masuk ke mobil Sini pun langsung pamit sama Thomas di situ Dan dia masuk lagi ke dalam mobil kita Dan di dalam mobil ya gua tanya, gua bilang sama Sini Menurut lu gimana tadi? Apa tanggapan lu dari apa yang diomongin sama cowok lu tadi? Aku jadi lebih tenang sih kak, aku percaya sama dia Tapi masih, aku masih jadi jauh sama dia Lu lagi gini aja nih, lu lagi gini aja nih Mau gak mau, lu harus ngehargain apa yang dia bilang tadi Iya Lu harus ngehargain itu karena dia jujur ngomong sama lu Dan dia cerita semuanya sama lu Berarti emang gak ada yang ditutupin dari Berarti gak ada yang ditutupin dari apa yang dia lakuin ke lu gitu Lu harus menghargain itu Yang satu sisi lu mungkin juga harus mencoba untuk ngebenerin Pola pikirnya lu tentang apa yang ngehargain sama cowok lu Kan dan tadi kan emang dia bilang Dia akan menolak si cewek itu besok Iya Walaupun ini cuma sekedar omongan ya Yang baru kita lihat ya Karena gua juga belum percaya 100% juga Ya udah makanya besok kita akan datang lagi ke latihan basketnya dia Dan kita akan lihat dia benar-benar menolak cewek itu atau engga Oke Yaudah yuk mas jalan mas Yaudah yuk Yaudah yuk Oke yuk Tar monitor tar Mana tar kirim kita mana tar Kasih pandangan dit Oke tar monitor mau disini mau disini mau Oke itu cowoknya lu di Tar Oke tar 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 Oke tar gua lihat disini tar kirim audio ke gua dulu dong tar Kak Thomas Kak Thomas Iya Aku mau nanya jawabannya kemaren Oke Aku bakal jawab tapi kayaknya enggak disini Terus dimana dong kak Kita pergi sebentar Bentar kak Oke tar 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 itu dia cabut dari sana tar Bisa lah bisa diikutin terus gak tar Bisa diikutin gak tar Bisa diikutin gak tar Oke yuk dia cabut dia cabut yuk Ikutin tar ikutin tar ikutin tar ikutin tar Ikutin tar ikutin tar Oke yuk tar tar dia udah berhenti disitu tar Langsung disadaptar langsung disadaptar Monitor batar Gak kenapa dia sampai harus bawa jauh kesini sih gitu loh Iya sebenernya Kenapa harus ke taman gitu loh ya kan Kalau mau jauh tinggal tadi gitu kan Nah itu dia gitu loh Nah itu kak Awalnya gua respect sama cowoknya lu gitu loh Karena dia jujur ngomong sama lu Tapi kalau dengan cara dia bawa cowok ini ke taman gitu loh Ya apa maksudnya dia Disini gua ngerasa ini mungkin adalah salah satu caranya si Thomas Untuk Dinda tidak akan malu kalau dia nantinya akan tolak Dinda Dinda Sekarang kakak mau jujur sama kamu Sebenernya Kakak tuh udah punya pacar Bagian juga kakak udah rengegang sama ceria kakak Dia tuh sekarang udah bedalah Udah apa-apa harus telepon Apa-apa harus bilang Pokoknya udah bosen mas Udah gak cocok aja gitu Terbalikin fakta nih cowok Lu ngerasa lu gak posesif sama ini Gak gak ngerasa sama sekali Gak meskipun lu posesif atau gak posesif sama dia Dia seharusnya juga gak ngomongin itu ke si cewek ini gitu loh Ya kalo emang mau ngasih alasan dia udah punya pacar Ya gak perlu juga ngejelek-jelekin pacarnya Tapi sekarang kakak balik lagi ke kamu Apa kamu masih mau sama kakak yang udah punya pacar Tapi gini aja Ya kalo emang kamu sayang sama kakak Ya kita jalanin aja Yah Ya gak apa-apa sih kak Tapi emangnya Aku gak bisa jadi pacar seutuhnya kakak Kalo masalah itu Kakak usahain ya Meskipun sekarang kakak udah punya pacar Tapi kakak usah iwat kamu Kakak bakal saya sama